Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa kembali dengan iNinjas Seperti biasa, iNinjas bagi-bagi informasi Seputar pengalaman dari apa yang Kami alami, berbagi pengetahuan Dari apa yang kami ketahui Oke, jika konten ini ada manfaatnya Silahkan ambil dan terapkan Jika tak ada manfaatnya, abaikan saja Anggap saja sebagai hiburan Oke, konten sekarang ini Sebagai berikut Baik, dalam konten sekarang ini kita akan Memeriksa water heater ariston Yang panel depannya seperti ini Dengan keluhan Airnya tersebut tidak panas Air yang dihasilkan dari Unit water heater tersebut tidak panas Oke, tahap Awal yang kita lakukan adalah Mengecekan LCB Ini, LCB-nya nyala Ini dia punya LCB-nya Nyala, lalu Dia punya Power Maksudnya LED indikatornya juga Menyala Yang jelas Ini harus listrik itu Masuk Oke, disinilah perannya Atau fungsinya Apometer Kita ukur dulu Poltex yang masuk Ke termostat Maka pun ke heater Nah, ini sebetulnya Kebalik ya Arus listriknya berada Di yang biru Berarti Stacker dia punya LCB itu Kebalik Jadi, usahakan Arus listriknya itu Berada di Kabel yang warna coklat Oke, sekarang kita cek dulu Poltex yang masuk Ke unit water heater ini Terutama di bagian Termostat Oke, kita Pelan-pelan Ini karena emang Tangganya juga Rayot juga ya Oke, kita cek Dia punya Termostat Nah, Anda bisa perhatikan Di apometer Poltex-nya bagus 230 Ya Berarti arus listrik Yang melalui Termostat itu Bagus Nah, tetapi Ke elemen Juga tetap ada Gitu kan Dari termostat Keluarnya ada 220 Bahkan 230 Di soket Dia punya Heater atau elemennya Juga ada Nah, dari sini Kita sebetulnya Sudah bisa menyimpulkan Sampai di sini Sudah kita menyimpulkan Ini Seperti itu Kenapa hasilnya Tidak panas Padahal di kedua soket ini Baik Arus listriknya Maupun netralnya Diukur dengan Apometer Di posisi Poltex Ada 220 Atau 230 Polan Berarti Sebetulnya Dengan Pengecekan Seperti ini Sudah dipastikan Elemen yang Bermasalah Untuk lebih yakin lagi Yuk Kita ukur Dia punya Elemennya Nah, di sini Kita ukur Dia punya Elemennya Coba Tidak 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 Menunjukkan Nilai Putus Ini dia punya Elemennya Sudah benar kan Sudah tepat kan Dari Pemeriksaan yang awal Dengan Poltex saja Kita sudah Diketahui Bahwa water heater ini Arus listriknya Ada masuk ke unit water heater Tetapi Tidak menghasilkan Panas Karena Elemennya Putus Oke Sudah jelas ya Sekarang sudah Ketahuan Ini water heater itu Permasalahan Membuat air Tidak bisa diproses Atau tidak Menghasilkan Menjadi panas Karena Heaternya Putus Atau Elemennya Putus Ya Oke lah Kalau sudah ketahuan Itu Karena ini Water heater ini Sudah bertahun-tahun Tidak pernah Dikuras Sekalian Kita kuras Kita turunkan Gitu ya Sekalian Kita bersihkan Untung saja Gitu ini Sudah Mulai pasang Tidak tahu Sudah berdiri Berapa lama Atau berapa tahun Ini rumah Belum pernah Dikuras Ya Oke lah Ini kalau sudah Seperti ini Ini sudah Yakin 100% Permasalahannya Ada di Heaternya Atau Elemennya Oke Kita akan Melakukan Pengurasan dulu Ya Pas kebetulan Ini karena Di unitnya Tidak dipasangin Dia punya Stop run Otomatis Kita harus Mematikan dulu Air dari Sentralnya Tetapi Untuk Supaya Stop run Di sentralnya Tersebut Bisa dibuka Kembali Mau tidak Mau Posisi Dia punya Flexible Disambung Seperti ini Kita Jemperkan Di situ Jadi aman Air Dari Dari sentral Balpaletnya Sudah bisa Dibuka Kembali Tetapi Kalau water Heater Yang ada Stop run Di setiap Unit Water Heater Kita tinggal Tutup Di area Situ Tetapi Nanti Ketika Sangat Penggantian Elemen Akan Saya Pasangkan Yang namanya Stop run Di area Water Heater Tersebut Supaya Ketika Mengalami Hal Seperti ini Atau Perlu Dimatikan Air Tidak Perlu Mematikan Stop run Dari Sentralnya Oke Sekarang Kita Buka Elemennya Untuk Melakukan Proses Pengurasan Terlebih Dahulu Kita Kuras Aja Dulu Biarkan Kalau masalah Dia punya Elemennya Karena Kita Baru Tahu Ini Permasalahannya Elemen Jadi Mungkin Di kemudian Hari Untuk Penggantian Sperpatnya Yang penting Hari ini Kita Tuntaskan Dulu Sampai Melakukan Proses Pengurasan Nah Ini Untuk Cara Ngebuka Dia punya Elemen Untuk Ariston Itali Seperti ini Ini Sebetulnya Kuncian Dia punya Elemen Jangan Dibuka Dulu Lepas Semua Karena Ini Bakalan Jatoh Elemennya Kedalam Yang penting Disini Sedikit Agak Longgaras Saja Baru Dia punya Piringan Dari Elemen Ini Kita Ketok Jadi Nanti Istilahnya Posisinya Elemen Itu Ketika Lepas Ngegantung Tidak Jatuh Kedasar Dia Punya Tabung Gitu Ini Sudah Lepas Jadi Tinggal Mencopot Saja Nah Seperti ini Dia punya Elemennya Oke Simak Saja Sampai Tuntas Disini Kami Tidak Perlu Banyak Berbicara Yang penting Ini Kalau Anda Mau Menyimak Proses Prosesnya Ini Akan Kami Lakukan Proses Pengurasan Dulu Dia punya Tabung Tengkinya Sebelum Kami Mengganti Ini Punya Elemen Di area Sini Juga Elemennya Sudah Mau Kelihatan Berkarat Oke Silahkan Simak Saja Sampai Tuntas Untuk Proses Pengurasannya Sampai Proses Pengurasan Tersebut Selesai Sampai 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 Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton